Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Sekarang barang-barang banyak Pak, itu Pak menunjukkan bahwa kita kalah Pak, Komisi INAP kalah, DPR kalah, pemerintah kalah, kita kalah sama pengusaha-pengusaha itu Pak. Harus ya, mohon maaf Pak, Bapak tegas, Bapak kejar apa Bapak jelaskan ke kita, apa jaminan kita mendengarkan keterangan Bapak, bagaimana cara Bapak karungin ke mereka. Karena rakyat gila kemarin barang langka, tiba-tiba Bapak ratas keputusan barang banyak, berarti kempenimbun itu ada. Nah saya ingin tahu bagaimana caranya Bapak ngarungin mereka, itu bahasanya Pak. Saya sama Pak Kapolri dari hari Selasa, hari ini Reboi, eh Kemis ya. Selasa sama Rabu itu, saya ini sama Pak Kapolri itu kayak minum obat, sehari dua kali. Jadi dari hari Selasa, Rabu itu sehari dua kali, kayak minum obat, kayak minum bodrek sih. Dan saya sudah kasih semua datanya, termasuk ada pengusaha yang bilang, itu kan kalau minyak goreng kan supirnya itu tangannya berminyak kan, bisa ngeluarin bon, itu bonnya bersih putih. Bisa tunjukin Pak, Bismillah. Saya nggak mau sebutin namanya, karena ini kan Azaz Praduga tidak bersalah, gitu kan ya. Tetapi kita sudah temukan, dan ini jumlahnya ribuan ton, gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri, lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Kalau bisa Pak, pelaku itu Pak dipertontonkan Pak. Jadi saya serahkan itu, Bu Andre, kepada polisi, jadi biar mereka lah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya bisa berjalan. Pak Menteri, pimpinan izin ya, untuk ini pimpinan izin, perlu dimasukkan kesimpulan, laporan dari Pak Menteri dari temuan-temuan ini bersama Polri. Tolong ini menjadi catatan dalam kesimpulan, untuk pertanggung jawaban kepada kita. Terima kasih. Terima kasih.